Allah pun turunkan Nabi Isa alaih salatu wassalam sebuah menara putih kata Rasulullah dan menara putih itu kata para ulama sekarang sudah ada Pak Jid Damaskus disitulah Nabi Isa akan turun kemudian ikut berjamaah sholat subuh bersama Imam Mahdi dan Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam Nabi Isa menolak la imamukum minkum kata beliau imam kalian dari kalian maka kemudian majulah Imam Mahdi sebagai apa? imam lalu Nabi Isa mengumumkan jihad melawan dajjal berangkatlah pasukan Nabi Isa bersama Imam Mahdi dan kaum muslimin setiap kali Nabi Isa melihat dajjal dajjal mengkerut seperti garam dan Nabi Isa alaih salatu wassalam diberikan oleh Allah kelebihan tidak ada satupun orang kafir kata Rasulullah yang mencium nafas Nabi Isa kecuali mati dan bau nafas Nabi Isa itu sejauh mata memandang beliau terus Nabi Isa mengejar siapa? dajjal sampai akhirnya Nabi Isa berhasil membunuh dajjal di sebuah tempat yang bernama babullah Terima kasih.